Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah semoga sehat selalu ya Oke sudah siap belajar hari ini? Kita kembali lagi belajar seni budaya dan plakarya materi reklama Oke Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini Yaitu dengan mengamati contoh dan penjelasan Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklama dengan baik dan benar Oke Sebelumnya pernahkah kalian melihat papan iklan di pinggir jalan? Seperti ini contohnya Nah pasti pernah ya Oke Bagi yang pernah melakukan perjalanan keluar kota Pasti pernah melihat papan iklan besar seperti ini Ya Oke Nah sebelumnya kita cari tahu terlebih dahulu Reklama itu apa? Reklama adalah sebuah media yang berisi ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menawarkan atau mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan Oke Nah berdasarkan tujuan pengadaan Reklama itu dibagi menjadi dua Apa saja itu? Nah yang pertama yaitu reklama komersial Itu berisi penawaran barang atau jasa Seperti promosi, iklan, dan lain sebagainya ya Contohnya seperti ini Nah gambarnya silahkan kalian amati Kemudian yang kedua ada reklama non-komersial Nah disini berisi pemberitahuan atau ajakan kepada masyarakat Contoh reklamanya seperti ini Nah kalian bisa membandingkan ya Bedanya apa reklama komersial dan non-komersial Oke kita lanjut Selanjutnya ada media reklama Media reklama itu ada banyak Kita bagi menjadi tiga Yaitu ada reklama audio Ada reklama visual Ada juga reklama audio visual Kita bahas satu-satu ya Silahkan perhatikan dengan baik-baik Reklama audio Reklama audio ini Biasanya kita bisa dengar melalui suara Baik langsung maupun tidak langsung Contohnya ada di radio Contohnya ada di radio Peluit Menggunakan sirine Mikrofon dan lain sebagainya Oke Kemudian ada reklama visual Nah kalau reklama visual ini berbentuk gambar Baik gambar diam maupun gambar bergerak Contohnya ada brosur, poster, baliho, koran, majalah, dan kalender Oke disini ustazah kasih contohnya ada kalender Kalender Oke Selanjutnya yang terakhir yaitu ada reklama audio visual Audio visual itu yang seperti apa? Reklama yang menggunakan suara dan gambar Biasanya kita bisa melihatnya di televisi, youtube, dan lain sebagainya Disini ada contohnya Ada di televisi ya Berupa iklan Oke Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis reklama Jadi jenis-jenis reklama itu ada banyak sekali Kita akan membahas beberapa saja Antaranya ada leaflet Ada brosur Ada poster Ada kalender Sepanduk Dan baliho Oke kita bahas satu-satu Oke yang pertama adalah leaflet Leaflet adalah reklama yang berukuran lebih kecil daripada brosur Nah bentuknya ini berupa selembaran kertas yang disajikan secara berlipat Contohnya seperti itu Selanjutnya ada brosur Brosur itu adalah bentuknya hampir sama dengan leaflet Cuma dia lebih besar Dan bentuknya itu juga dari selembar kertas yang dibagi menjadi beberapa halaman Nah brosur ini biasanya berisi tentang informasi terperinci dan jelas Biasanya digunakan untuk apa? Untuk promosi Promosi bisa barang, makanan Ataupun bisa untuk brosur penerimaan siswa baru Seperti itu Kemudian ada poster Nah kalian sudah sering dengar ya kata poster ini Nah poster biasanya itu dicetak di kertas dengan ukuran lebih besar daripada brosur Biasanya dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi yang menarik Perhatian pembacanya Nah bedanya sudah jelas ya disini Poster itu lebih menarik ada gambar-gambar atau ilustrasinya Kemudian ada kalender Kalender pasti di rumah kalian sudah ada ya Kalian punya ya kalender Nah kalender ini juga menjadi salah satu contoh dari reklama Dilengkapi dengan gambar dan tulisan pada salah satu sisi kalender Nah biasanya digunakan untuk promosi usaha, sekolah, dan berbagai produk Seperti sama ya Kemudian ada spandu Spandu ini biasanya kita jumpai di pinggir-pinggir jalan ya Nah dibuat secara singkat, padat, dan jelas Dengan media kain atau media lain berbentuk memanjang Biasanya dipasang di antara dua tiang atau pohon Nah isinya tentang apa? Biasanya memuat informasi komersial dan non-komersial Jadi ada yang berupa promosi, ada juga yang pemberitahuan Seperti itu Nah yang terakhir yaitu baliho Nah baliho ini hampir sama seperti spandu Cuma kalian bisa lihat nanti perbedaannya dimana ya Nah kalau untuk baliho Reklamo berukuran besar dan dipasang di tempat-tempat ramai Seperti di tepi jalan besar Hampir sama ya dengan spandu Nah sebagai media promosi atau kampanye Contohnya seperti apa? Nah contohnya seperti ini Nah bedanya sudah jelas ya Tadi kalau spandu itu memanjang, ini melebar Kemudian ada syarat-syarat membuat reklama Dari beberapa contoh tersebut Kita bisa mengamati Ciri-ciri reklama itu seperti apa? Ada yang pertama Tulisannya jelas dan mudah dipahami Kemudian bahasa yang digunakan baik Dan ukuran hurufnya sesuai Kemudian ilustrasi sesuai dengan tema dan menarik Ada tata letak gambar dan tulisan baik Dan yang terakhir yaitu perpaduan warnanya serasi Jadi semua syarat ini harus terpenuhi Untuk membuat reklama yang menarik Oke Nah dari penjelasan tersebut Untuk memantapkan materi Kita berlatih untuk Mengidentifikasi sebuah gambar reklama Oke nanti akan Ustazah siapkan gambarnya Nah ini coba kalian amati Kemudian identifikasi Gambar tersebut Termasuk reklama jenis apa Nah itu ada di soal nomor 1 Kemudian soal nomor 2 nya Kalian menuliskan Pesan yang terdapat dalam reklama tersebut Dan soal yang terakhir yaitu Coba kalian amati menurut kalian Reklama tersebut menarik atau belum Nah jika sudah menarik Berikan pendapat kalian Jika belum Kalian bisa memberikan saran Oke Bisa menuliskan kalimat sarannya Jadi apa Oke Soalnya nanti ada 2 Ada 2 gambar Yang pertama gambar ini Nah yang kedua ada Ini soal yang B nya Sama soalnya 3 soal Tapi gambarnya berbeda Silahkan kalian amati Dan kalian kerjakan Dengan hati-hati Oke Sudah paham ya Anak-anak Itu tadi Pemaparan materi Dari ustazah Semoga bermanfaat Untuk motivasi Hari ini Yaitu Lakukan yang terbaik Di setiap kesempatan Yang kamu miliki Oke Semangat belajar terus Anak-anak hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh